Pengerupakan rumah Raffi Ahmad, artis muda yang tertangkap tangan dengan barang bukti ganja dan kapsul berisi zat derivat katinon, menjadi babak baru perang pada narkoba. Delapan orang termasuk Raffi Ahmad dipastikan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja, ekstasi dan zat derivat katinon. Raffi pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya menyasar publik figur, seorang oknum anggota polisi dan satpam di kota Bogor, Jawa Barat juga tertangkap tangan jajaran reskrim Polres Bogor, Kota. Karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis saw sabu. Dari tangan tersangka, petugas menyita delapan paket sabu siap edan, lengkap dengan alat hisapnya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan dipecat dari kesatuannya. Indonesia kini menyandang dua gelar terkait narkoba. Dinobatkan sebagai negara pasar sekaligus produsen narkoba terbesar di dunia. Tentunya menjadi prestasi yang memalukan. Sepanjang tahun 2011, jumlah narkoba jenis sabu yang beredar mencapai 49.800.000 gram lebih. Sementara 5 juta orang telah menjadi budak narkoba di Indonesia. Yang terbaru, dari rumah Rafi Ahmad malah ditemukan zat baru derivat katinon. Sebanyak 14 butir kapsul yang diduga di produksi jaringan narkoba internasional yang kemudian dipasarkan di Asia. Padahal, di banyak negara, peredaran katinon telah dilarang. Inggris menggolongkannya sebagai narkotika golongan B, sementara Amerika memasukkannya ke kelompok narkotika kelas C. Hal itu membuktikan betapa lebarnya celah yang terbuka di Indonesia. Sehingga zat terlarang ini bisa beredar dan luput dari pengawasan. Celakanya, di tengah genderang perang melawan narkoba kencang ditabuh, hukum malah tak pernah tegar ditegakkan. Padahal, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 telah mengancamnya dengan hukuman mati. Atau peredaran, bahkan sebagai pengedar, itu hukumannya akan kita sesuaikan dengan peraturan yang berlaku juga. Disitu disebutkan bahwasannya bagi mereka yang kedapatan membawa 5 gram ke atas untuk narkotika golongan 1, bukan tanaman, dapat diancam hukuman mati bagi pengedar, importer, eksporter, ataupun produsen. Maka tidak heran bila publik bertanya-tanya, mengapa pemberantasan narkoba sepertinya berjalan sangat alot. Sebaliknya, pembatalan hukuman mati bagi para gembongnya, serta pengampunan bagi para pelakunya, malah lancar diberikan. Rakyat kini sungguh menantikan hukum formal punya gigi di negeri sendiri. Tim Liputan, Trans7.